Pemirsa para peternak yang ada di Kabupaten Batanghari saat ini nampaknya harus suas pada. Bagaimana tidak, tercatat sudah ada 11 ekor sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Batanghari pada saat ini. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari mencatat ada sebanyak 11 kasus hewan ternak masyarakat Batanghari yang terkenal penyakit mulut dan kuku. Penyakit PMK ini sudah menular kepada hewan ternak di dua kecamatan, yakni Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Batin 24. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Dr. Hewan Tuanku Hivik mengatakan, dari 11 sapi yang terjangkit PMK ini ada beberapa yang masih bertahan hidup dan ada juga yang sudah mati. Dirinya juga mengatakan, untuk sapi yang masih hidup tersebut bisa disembeli, dengan pertimbangan kadar penyakit tidak berat sehingga daging masih layak dan aman untuk dikonsumsi. Dikatakan Tuanku Hivik, untuk saat ini pihaknya tengah melakukan penyetopan terhadap arus jual beli ternak, guna memutus mata rantai dari penyebaran PMK di Kabupaten Batanghari. Kemudian untuk jenis sapi yang saat ini terjangkit PMK, rata-rata berjenis sapi berangus. Dan sapi Bali ini adalah jenis sapi yang rata-rata banyak dipelihara oleh masyarakat. Saat ini di Kabupaten Batanghari baru 11 ekor. 11 ya? Itu itu tersepat di Kecamatan? Ini Kecamatan Muara Bulian dengan Batin 24, itu di Jangga. Oh, dua kecamatan ya? Iya. Kemudian untuk langkah-langkah kita apa nih? Langkah-langkah kita, yang pertama itu edifasi, kemudian membatasi kekeratan ternak dari luar. Kemudian untuk antisipasi ini, supaya membangkannya masyarakat, supaya PMK ini tidak menyebar, ya? Yang pertama lalu lintas ternak, kita menelitifkan lintas ternak, kemudian alhamdulillah pasar ternak sudah ditutup, ya. Jadi lalu lintas ternak juga terbatasi. Ini pertemuan ini mayoritas itu dari desa, ya? Iya, dari desa. Kebetulan ternak-tenak yang terimpeksi datang ada di luar. Jadi sapi yang terkenanya? Sapi PO, PO, Brahmos, dan Bali. Kemudian untuk intriksimin terakhir itu informasinya orang-orang penganggaran itu, ya? Kalau masalah penganggaran, mungkin itu lebih jelasnya di... Tidak, ya. Tidak, ya.